Intro Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kepada sobat semua dimanapun berada Saya akan informasikan Di setiap mesin pastinya ada spare part yang sama Dan ada spare part yang berbeda Salah satu contohnya adalah pada busi mesin genset Oke, di pembahasan ini kita akan lihat Perbedaan busi pada mesin genset 2 tak dan 4 tak Karena banyak diantara kita pemilik mesin genset Yang masih belum dapat informasi Perbedaan busi pada mesin genset 2 tak dan 4 tak Dan diharapkan kepada sobat semua setelah melihat perbedaannya Tidak salah membeli busi mesin genset Maka dari itu simak video ini Agar tidak salah saat akan membeli busi mesin genset yang akan dipakai Oke, di sini ada dua genset Merek Yasuka dan Yamashita Kedua mesin genset ini akan kita cek dan bandingkan businya Kira-kira apa saja perbedaannya Oke, pertama saya akan membuka busi mesin genset 2 tak ini Oke, selanjutnya Saya akan buka busi pada mesin genset 4 tak ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sobat, ini dia busi mesin genset 2 tak dan 4 tak Secara fisik sudah terlihat jelas perbedaannya Agar informasinya lebih jelas akan saya ukur menggunakan roll dan jangka sorong Agar kita sama-sama lihat dimensi busi mesin genset 4 tak dan dimensi busi mesin genset 2 tak secara aktual Oke, pertama saya akan ukur usi mesin genset 2 tak ini adalah lebih kurang 8 cm Dan saya akan coba ukur panjang dratnya Oke, panjang dratnya 1,5 cm Oke, selanjutnya saya akan coba ukur diameter drat businya Oke sobat, diameter drat busi lebih kurang 14 mm atau 1,4 cm Oke, selanjutnya akan saya ukur busi mesin genset 4 tak ini Oke, panjang busi ini adalah kurang lebih 7,5 cm Oke, selanjutnya akan saya ukur panjang drat businya Oke, panjang drat businya adalah 1 cm Dan saya akan coba ukur diameter drat businya Oke, diameter drat busi mesin genset 4 tak ini Adalah 1,4 cm Sama dengan diameter busi mesin genset 2 tak Oke sobat, pada mesin genset 2 tak ini Merek businya adalah champion N12YC Dan merek busi mesin genset 4 tak ini adalah champion juga Dengan kode L95YC Oke sobat, sudah jelaskan perbedaannya Oke, lalu apa yang akan terjadi Kalau mesin genset 2 tak memakai busi mesin genset 4 tak Dan mesin genset 4 tak memakai busi mesin genset 2 tak Oke sobat, apa efek yang akan terjadi Jika memasang busi mesin genset 4 tak ke mesin genset 2 tak Oke, yang terjadi adalah ujung elektroda pada busi tidak keluar Dan contohnya seperti pada gambar yang ini Elektroda businya tidak keluar Akibatnya pembakaran tidak sempurna Dan bisa jadi penumpukan kotoran karbon pada tepi bagian dalam drat ulirnya Jika digunakan dalam jangka panjang Kotoran pembakaran yang tidak sempurna Akan menutupi percikan api pada ujung elektroda busi ini Dan akhirnya mesin akan benar-benar tidak bisa dinyalakan Lalu, apa efek yang akan terjadi Jika pemasangan busi drat panjang mesin genset 2 tak ke mesin genset 4 tak Nah, yang terjadi adalah ujung kepala busi terlalu keluar Sobat bisa lihat contoh pada gambar ini Kepala busi akan terlalu keluar Dan efeknya akan mengakibatkan penumpukan kotoran karbon Pada bagian tepi drat ulir busi Tidak hanya itu Pada ujung elektroda akan mengalami panas yang berlebihan Dan juga akan terkena piston Karena efeknya akan merugikan diri kita sendiri Oke Sobat Kesimpulan perbedaan busi mesin genset 2 tak dan 4 tak ini adalah Yang pertama Pada mesin genset 2 tak Adalah memakai busi drat panjang Sedangkan pada mesin genset 4 tak Memakai drat busi pendek Kesimpulan yang kedua Pada mesin genset 2 tak Memiliki panjang dimensi Busi lebih kurang 8 cm Panjang drat kurang lebih 1,5 cm Dan diameter drat kurang lebih 1,4 cm Sedangkan busi mesin genset 4 tak Memiliki dimensi dengan panjang Lebih kurang 7,5 cm Panjang drat lebih kurang 1 cm Dan diameter drat busi lebih kurang 1,4 cm Sama seperti busi mesin genset 2 tak Oke Sobat Kesimpulan yang terakhir Jangan salah beli dan salah pasang busi mesin genset 2 tak Atau mesin 4 tak Karena akibatnya akan merugikan kita sendiri Oke Sobat Inilah pembahasan video Jangan salah beli busi Atau memasang busi Untuk mesin genset 2 tak Dan mesin genset 4 tak Semoga pembahasan ini memberi informasi Kepada Sobat pengguna mesin genset 2 tak Atau mesin genset 4 tak Jangan lupa like-nya Jika pembahasan ini memberi informasi Kepada Sobat semua Dan Sobat juga bisa bagikan video ini Keteman lainnya yang membutuhkan informasi ini Jika Sobat ada masalah seputar mesin genset Sobat bisa tanyakan ke kontak telegram saya Dan kirim contoh video masalah mesin genset yang Sobat alami Dukung terus channel ini Karena saya punya impian membuat free energy Atau listrik gratis Dari mesin genset yang saya miliki ini Dan bagi Sobat yang belum subscribe Silahkan di subscribe Karena di channel ini Saya akan terus berbagi informasi tentang Oke sekian saya Ilham Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.